Terima kasih. 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 Kamu tahu kan? terima kasih. 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 La Baile, terima kasih. Lo ini terima kasih. adore jadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Udah nolongin Talia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya, iya. Ya, kayak sama-sama. Talia, gue udah marahin si Doni abis-abisnya. Tapi dia nggak bisa ngomong. Ya iyalah orangnya salah ya kan? Oh iya, barang-barangnya judut dikembalikan ke gue. Pokoknya tenang. Udah beres sama gue. Kak, 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 saya balik duluan ya. Yaudah, hati-hati ya. Kak, Assalamualaikum. Hati-hati ya. Iya, assalamualaikum. Hati-hati ya. Hati-hati. Pasti. Masih di tengah? Iya. Kek, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh, nyak. Tapi nyak, nyak mau minta tolong sesuatu. Kagak. Nah, kalau mau ngomong, ngomong aja nyak. Nggak usah malu-malu sama anak sendiri. Lu tahu aja gue mau ngomong. Hehehe. Iya lah. Kemarin bener lu jalan sama cewek. Iya nyak. Arti bener kata si Agil. Lu sekarang jadi anak nakal ya? Eh, nyak, nyak. Ya ampun, nyak. Lebih dua api sama cewek lu. Kenapa sanya? Aduh nyak. Iya pan, lu pergi bedoh sama cewek. Nyak. Ayik, nggak nakal nya? Eh, denger ya. Gua itu udah tua ye. Bentar lagi gua mati. Kalau gua mati ketemu amalan marahu Mbak Bellu. Gua mesti ngomong apa? Apa yang mesti gua petanggung jawabkan? Aduh nyak, nyak. Ampun. Nih, ayo jelasin nih nyak. Ayo jelasin nih. Nih, nyak sayang. Nih, aku itu lagi nolong cewek itu lagi dikejar-kejar sama orang jahatnya. Begitu nyak, gak ada niat jahat. Beneran. Iya nyak, sumpah deh. Hai Beb. Morning. Morning. Cak kacak panjang, yang panjang petanya, menunjukkan bensin. Oh iya, sangat berarti. Kalau gitu, ngomong sambil ya. Eh, eh. Hadirmu, ngomongkan hati. Ya ikut, mah. Mau ikut, turut, 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 turut. Nah, maksud kalau misalkan, naik keberat. Hah? Cukup untuk aku bertahan. Stop, stop, stop. Tugas interview kemarin mana nih? Weh, weh, jangan bocang lamun mulu. Eh, lo nih, bener-bener nih, udah kemarin ninggalin gue, meminta maaf kek, takdir gue, jajanin gue. Malah diem aja. Sekarang juga tugas gue ada yang susah, gue yang repot. Weh. Neta, lo kaku banget sih ya. Kamu naa aja. Eh, kak Talia. Eh, Bodi. Apa kabar? Baik. Lah, kak Talia kenapa gak kerja? Iya nih, mau kerja. Nyariin taksi susah banget. Hmm, pas banget ya. Hehehe. Eh, yaudah kalau gitu, gimana kalau misalkan bareng sama gue aja. Gue pas banget mau kuliah. Mau gue ntarin gak? Oh? Banyakan mikir. Udah gue ambil ya helmnya. Ini kan cakep. Udah kalau gitu, berangkat yuk. Tertelat loh. Hati ku kecewa. Maka yuk gak jangan bermain cinta. Asyik. Loh, Talia. Aduh. Hei. Kok kau masih di jalan sih? Harusnya hari ini kan kamu ada meeting. Dan kamu harus presentasi, Talia. Kamu harus cepetan ya. Jangan sampai keduluan klien. Ngerti gak? Ya? Iya, Pak. Ini OTW. Bentar, Pak. Ya udah cepetan. Iya, Pak. Cepet, cepet. Itu siapa? Kamu ngotap banget sih. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Cie, cie. Tunggsinung nih. Siapa tuh? Cakup banget deh. Oh, dong tekeran aja di sini. Iya, aku nyunggu. Eh, ini tukang ke sini. Tunggu, tukang. Tunggu, tukang. Tunggu, tukang. Tunggu, tukang. Tunggu, tukang. Tunggu, tukang. Tunggu, ayo cepetan. Yeay, yeay, yeay. Talia. Kamu kemana? Jalan, jalan, jalan. Cepetan ngebuk. Talia, kamu kemana? Tunggu, pancet. Hah, pancet. Kancet. Yaudah, yaudah, yaudah. Oke, oke. Waduh. Hati-hati, kamu hati-hati. Tunggu, pancet. Sari. Ah. Ini. Oh, ini. Eh. Oh, ini. Eh. Eh. Nih. Pan. Kak, kak, kak. Gue ikut sekali. Ini apaan? Buat dulu permen. Eh, permen. Kak. Tapi ini gedung... Kayak mirip tempat ngejualan. Tapi kok mirip semua, ya? Oh, ah. Oh, ah. angk. Eh. Laking seneng. Katanya sih katanya baru kenal. Tapi kok udah main di anter-antarnya sih. Wasul sih gue 잠juh. Banget, udahlah ngaku aja. Tadi kita liat loh. Ih, berisik. Gue tuh cuma nebek doang, soalnya nyari taksi susah. Oh, nebek. Tapi nebek pake senyum-senyum gitu. Kebetulan gitu ya. Kok bisa pas gitu sih? Tunggu lah. Kalian lihat berisik. Gue mau ke kantin. Ih, ibu. Enggak. Bukan. Mau juga makanannya senyum-senyum sendiri. Biasa kasparan. Oh, biasa. Eh, sini sini sini. Eh, bro. Santai kali tuh. Reperitan kan? Hei. Wah, lu dari mana aja sih? Telat tau gak? Gue sudah dikumpulin dari tadi. Hah. Apa-apa gue telat. Yang penting, yang uno gak telat. Hah? Uno siapa? Talia. Gue tuh habis nganterin dia dulu tadi. Oh. Oh. Talia. Ya waktu itu lu ceritain sama gue. Yoi, bro. Wih. Cius lo. Cius, 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 cius. Alay lu. Kekis jaman now. Ah, sikat ya udah jadian. Sikat, sikat masalah lu. Sikat WC kali ya. Eh, semua tuh gak ada yang instan, men. Butuh proses. Langsung cepat-cepat jebret. Agak deh. Dia tuh kurang apa lagi sih. Gue tau tuh, dia tuh kriteria lu banget. Enggak suka tuh cewek yang unyu-unyu, alay-alay ke cabe-cabean. Dia tuh dewasa, cocok sama lu. Ah, liat lu yang alay. Enak aja lu bilang. Nih, minum lu nih. Lalu gak alay. Wih, ini baru kawan gua. Cakep. Cicip. Hmm, rasain kok. Hehehe. Wuh, awan gue. Anon, pagi-pagi udah senti. Nih, nape. Nih, empu bikinin sarapan. Nih, biar agak sedih. Hmm, jadi jelek, Pan. Kalo sedikit tuh ah. Makasih, empu. Emang baik banget dari dulu. Lalu merhatiin Talia. Abisnya empu kasihan, liat lu. Lu pan sibuk orangnya. Gak ada yang merhatiin. Hehehe. Empu dengar-dengar. Menputus ya sama tunangannya. Aduh, Iku sedih. Yang sabar ya, Non. Makasih, empu. Iya. Masih sakit hati, po. Tapi, kemarin Talia ketemu sama cowok, po. Baik banget orangnya. Hmm. Cuma sayang, po. Eda, sayang kenapa? Masih muda. Masih anak kuliahan. Wah, Non. Emang salah sama anak kuliahan. Emang umurnya berapa? Sembilan. Eh, dua tiga, po. Tapi kan, gak cocok ampu. Talia bentar lagi, mau dua lapan. Malu ampu. Apa yang dimaluin? Ah, yang penting, sayang, cinta, udah pasti mentarnya cocok. Ah, gitu aja ribet lu. Emang umur paling ngertiin Talia deh. Kalo boleh jujur sih, empo pengen punya anak cewek. Tapi sayang, adanya cowok. Tuh juga kagak seumuran sama lu. Kalo seumuran, udah empo jodohin. Biar jadi kakak deh gitu. Talia jadi kangen deh sama mendiang ibu. Empo. Oh, Talia boleh gak meluk empo? Meluk kan? Lu mau meluk gue? Yuk, sini. Ah, timang peluk aja. Duh, lu wangi banget ya. Non, lu jangan panggil gue empok lagi, kenapa ya? Emak gitu. Terus ya kalo lu ada masalah, lu cerita sama emak. Gak usah sungkan-sungkan ya. Iya, empo. Emak. Kamu yang salah. Ini jelas-jelas kamu yang salah. Iya, kak. Aku tau aku yang salah. Makanya aku kesini aku pengen minta maaf sama Talia, kak. Aku tuh nyesel banget, kak. Aku pengen balik lagi sama dia, kak. Jangan sekarang. Kalo sekarang, pasti Talia langsung menolak kamu. Kek, kalo gak sekarang kapan lagi, kak? Nanti Talia keburu punya pacar baru lagi gimana? Kakek tau gimana caranya biar kamu bisa balikan sama Talia. Gimana, kak? Gimana, kak? Jangan digobong dulu. Tentang dulu. Jadi lupa, kak, kak ini. Aduh, kak. Ingat lagi dong, kak. Ini tuh masih depan saya loh, kak. Gimana, kak? Iya, 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 iya. Kakek tau. Kakek tau. Kakak malu gak sih? Kalo gue gocek? Enggak kok, gak malu. Cuma gak biasa aja. Malah harusnya gue yang bilang 5 kali gak malu. Baru kenal tapi lo udah baik banget sama gue. Ya, kalo aku mah namanya manusia saling membantu. Itu katanya. Kak. Jangan mimpin gue ya. Ih. Ngapain mimpin lo? Iya. Kalo kangen itu capek. Muras energi tau. Oh. Lo lagi ngerayu gue ya. Lo lagi ngerayu gue ya. Oh. Iya. Gak mengumpan. Ngomong-ngomong. Lo besok libur gak? Kan hari Sabtu. Hehehe. Oke. Besok. Gue ajak main ya. Biar lo gak cepet tua. Emot. E. Si aku lo. Bocah. Bocah. Kok aja gue tunggu bocah. Tenggamlah tangan. Setau ku kenal selamanya. Kau tak bisa membuat diriku jauh, jauh dari dirimu. Karena kamu lah yang membuatku jadi. Jadi begini. Ku tak bisa membuat diriku hilang. Hilang dari dirimu. Aduh. Apa-apa sih lo? Gak ngomong tidur lah. Tidur molo lo. Eh. Tumbel lo ngejebuti Katalia itu. Ternyata. Udah capek. Pulang duluan. Udah. Aku tidur aja. Eh Sob. Tapi kenapa lo gak pacarnya aja sih sama dia? Maunya sih. Lo gak ngerti lah gue. Udah lah gue tau lo itu kan cinta sama dia. Sayang. Suka lo sama dia. Tuh. Apa lagi coba? Iya sih. Tapi kan lo tau sendiri bro. Gue sama dia tuh mudah beda. Jauh. Setelah kalo misalkan gue ditolak. Gue ketawain gimana coba. Kan gue malu. Sini udah bangun 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 bangun. Ah udah bangun. Eh mager banget ya lo ah. Sini sini. Gue pangsi. Sini boy gue kasih tau. Lo kan cowok. Iya kan? Udah masalah itu belakangan aja. Jangan lo pikirin. Yang penting tembak aja dulu. Lembak. Iya. Spos-spos aja lo. Proses semuanya. Udah. Gini aja. Gimana kalo lo gue bantuin? TPN syaratnya. Apaan? Lo harus njain motor buat gue. Kan gak mau kita-kita goncengan. Terus tuti dah sama kata Lia. Tuti? Terus lo? Eh tubuh tiga. Eh kecaman nol lo. Alay. Biarin lah. Tutah tuti. Nah apa ya. Belakangan ini gue di kantor kok. Jadi cepet bosen. Kayaknya gue musti liburan nih. Ke gunung kek. Ke pantai. Camping yuk besok. Si Bodhi tau aja kalo gue lagi bosen. Tahlia. Ya kek. Tadi. Lo ini ada telpon. Dia bilang sama kakek. Dia menyesal. Dan minta maaf. Katanya sih dia. Mau ngajak kamu balikan lagi. Gak. Dihianat itu capek kek. Tapi kan dia sudah menyesal. Dan minta maaf. Tapi Talia yang ngerasain kek. Masih sakit. Sakitnya tuh masih disini kek. Emang sih jadi dewasa itu enak. Tapi sekaligus dibakan. Mesti ini lah. Mesti begitu lah. Mesti kerja lah. Mesti nikah. Ya kakek sih cuma ngingatin kamu aja. Kamu kan sekarang sudah 28 tahun. Perempuan itu ada batasnya. Apa kamu mau jadi perawan tua? Kek ngapain juga nikah. Hanya untuk ngejar-ngejar status. Udah nikah percuma kan kalau gak bahagia. Lebih baik telat sedikit. Tapi dapetin tepat. Terserah lah orang mau ngomong apa. Yang penting Talia bahagia. Itu aja. Kakek cuma jaga kamu. Ini amanah dari orang tua kamu. Bisa.. Assalamualaikum kek. Waalaikumsalam. Kek, ada Kak Thalianya enggak? Ada? Halo? Thalia, mau kemana? Mau camping, Kek. Hmm, kerahin ada kerjaan. Kamu mau camping sama dia? Iya, Kek. Tenang aja, Kek. Aman kok. Kalian pergi, ya. Assalamualaikum, Kek. Kek, pamit dulu ya, Kek. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Kek, peduli ya, Kek. Tuhan sanggup kaku hidup tanpa ada dirinya. Lewati waktuku tanpanya hadir dalam setiap nafasku. Ku ingin dia tahu, ku telah terbiasa dengannya. Meski cinta yang sederhana, ku tulus mencinta. Oh, lagunya bagus banget, Bodi. Thank you. Eh, lo liat gak tadi situ ada kunang-kunang, tahu? Mana? Di situ. Tuh. Ya, tapi dia udah pergi. Tadi ke Sonoh tadi. Oh, ya? Oh, ya? Biasanya sih, kalau ada kunang-kunang, tandanya itu ada sarangnya. Wah, bener. Kalau ada sarangnya itu pasti banyak, kan? Wah, cakep itu. Sarang. Saraheo. Eh, mau liat dong. Mau liat? Tunjukin. Kalau gitu, ada. Jodoh ikut gue. Iya, iya. Paham, paham. Shhh. Disik, lo. Iya, dah. Yuk. Mana? Mana sarangnya? Iya, ya? Perasaan tadi di sini. Kata lo di sini, Bodi? Tapi lo gak ada, ya? Loh, ini apa? Bodi? Hmm? Apaan sih? Ini tuh spesial. Buat lo. Hmm? Maksudnya? Hah, gimana nih, Bos? Udah cukup? Siap. Udah. Wah, oke mantap. Gue duluan ya, gue tinggal dulu. Sebenernya, malam ini, gue mau ngomong sesuatu sama lo. Kalau gue suka sama lo, Kak. Emang sih, umur gue emang di bawah lo. Tapi itu bukan halangan gue buat gue nunjukin kalau gue bisa jagain lo. Dan mencinta lo dengan tulus. Tapi please, Kak. Jangan panggil gue bocah lagi, ya? Gue bakal buktiin kalau gue bisa jadi cowok sejati buat lo. Terima kasih, ya, Bodi. Lo udah baik banget buat gue. Makasih juga karena lo udah berani ngungkapin perasaan lo buat gue. Tapi gue gak mau denger kata-kata terima kasih. Yang gue pengen denger itu kata-kata I love you. I love you, too. Apa, Kak? Coba ulangin lagi? I love you, too. I love you, too? Serius? Yes! 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 Tapi ada syaratnya. Apa itu, Kak? Kalau lo gak mau gue panggil bocah, lo juga gak boleh sebut gue kakak. Terus, gue harus panggil apa dong? Tante? Gue pulang. Iya, iya, iya. Gue pincanda kok. Nah, kalau gitu, gue panggil Talia, ya? Tuhan sanggup kaku Hidup tanpa ada diri Tante gue. Dekat! Cinta memang gila, banyak godaannya, bisa-bisa meranak. Makanya kalau cinta, seteng-seteng saja, biar tetap angkatnya. Malia, Aku pulang dulu nih Bodi Itu cewek lu anggurin aja Apa kek peluk, cium, cipka-cipiki Gitu kek Udah jadian juga Eh, kecebo Bisik lu Ih, katanya Belum boleh Sebelum jalo kering melangkung Itu katanya Eh, kemudian Cinta memang gila Banyak godaannya Bisa-bisa merana Makanya kalau cinta Talia Tadi itu pacar kamu Sadar gak sih kamu Dia itu masih anak inggusan Masih SMA kan? Enggak Seumuran aku kok Jangan bohong kamu Kamu pikir kakek ini Masih anak kemarin sore Dia gak bisa belain orang Iya, kek Dia Dia anak kuliahan Baru semester satu Sama aja, Talia Kakak gak habis pikir Gimana sih kamu bisa ngacau Begitu pilihanmu Dia tuh gak cocok buatmu Kenapa kamu mau Dengan anak muda Yang masih bawa kerja itu Dia tuh baik, kek Ah, udah ah Talia males ngebahasnya Talia capek besok mau kerja Talia Kayaknya ada yang lagi senyum-senyum sendiri Kasmarania pulling in Jangan cek, 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 cek Nggak cerita-cerita giveaway Kau cerita gimana sih? Udah jadian ya? Udah jadian Oh, aku nggak bilang julok sih Oh, kalian Pokoknya malem ini tuh Bruno harus diajak hangout bareng Oke? Yap, wajib hangout malam ini. Titik. Ya, malam ini. Titik. Enggak, boleh. Nolak. Ingat ya, entar malem. Entar malem. Entar malem, Beb. Entar malem. Alam temennya, biar teribu, Beb. Hei! Yee! Cue, lu yang kaget. Enggak, lu yang kaget sendiri. Eh, lu ngagetin? Ngapain juga tuh? Tadi kok sono? Nih. Ya, yang Talia telepon. Udah tadi. Gari-gari. Serius itu? Halo, Kak? Eh, eh. Talia maksudnya? Akhirnya kamu angkat juga. Kak, ada apa, Kak? Eh, eh. Talia, Gita. Kok nanya ada apa sih? Emangnya harus gimana, Kak? Talia, Talia. Talia, gitu maksudnya. Body? Kamu tuh gak pernah nelfon ya? SMS, Kak? Eh, kan emang gak ada yang penting. Eh, kamu tuh gimana sih? Ya, telfon, Kak. Tanyain aku lagi apa? Udah makan belum? Capek gak kerjanya? Pulangnya jam berapa? Kan bisa nanyain aku kayak gitu. Masa mesti diajarin sih? Hehehe. Iya, iya, iya. Besok-besok aku chatnya kayak gitu ya. Nanyain kayak gitu. Maaf banget tadi. Telfon yang gak akan ngangkat. Soalnya tadi aku lagi bikin vlog sama temen aku. Nanti aku jemput ya? Iya. Oke. Dadah. Sayang. Kenapa sih kita harus beli baju baru kayak gini? Ah kamu malu ya? Kan aku udah kasih tau mau diri sama temen-temen aku. Ya udah sih. Cuma masalah baju doang. Yaudah yuk. Iyi, 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 iyi. Sebenernya bodi sekarang kerjanya apa? Eh,nya itu CEO di Bridge Entertainment. Keren ya? Hehehe. Eh, buat lo tinggal sendiri atau tinggal sama nyokap bokap lho? Sama... Ya tuh sendirilah. Orang udah dewasa, udah mapan. Masa tinggal sama orang tua, ya kan? Hmm, iya, iya, iya. Halo Gil. Eh, bentar ya. Gil. Ada apa? Hehehe. Mas, tapi kok handphonenya jadul ya? Hmm, butut banget ih. Itu tuh handphone pertamanya dia. Dia bilang itu handphone keberuntungan. Ini nih ya, ini handphone aslinya dia nih. Hmm, ini. Tuh, ada Batman kan? Tapi kok handphonenya mirip punya lo ya? Iya sih. Sese banget, sama banget tau. Ih, orang pake casing Batman, gue kan gak pake casing Batman. Gila. Iya sih. Ini handphone aslinya. Oh, so sweet. Sama gitu. Iya, soalnya gue belinya couple. Hehehe. 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 Thalia, kamu kenapa sih ngomong kayak gitu sama mereka? Apa karena kamu malu? Aku masih kuliah? Atau aku nih miskin? Gitu? Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Dewasa dikit dong. Ya harus dewasa tuh kamu. Bukan aku. Jadi kamu marah sama aku? Iya, aku kecewa. Umur emang bukan jaminan tingkat kedewasan seseorang. Tapi kan aku ngomong kayak gitu demi kamu. Iya, demi kamu. Bukan untuk aku. Yaudah maafin aku dong. Kasih aku waktu untuk ngomong sama temen-temen aku. Jangan marah dong. Yaudah deh, kita langsung pulang aja. Yah, sekalian aku mau main ke rumah kamu. Kan belum pernah. Ke rumah aku? Tapi, nyak galak lho. Yaudah, cuma sebentar aja kok. Terus, temen-temen kamu gimana nanti? Ya nanti aku pamit sama mereka. Bentar ya. Yaudah. Aduh, mungkin dia telah mampu. Ah. Hah. Nah, ini rumah aku. Oh, ini rumah kamu? Iya, ini rumah aku. Oh. Eh, shhh. Tapi kamu jangan berisik. Nanti kalau nyak tau, keluar, bisa berhabis. Duh, rumah kamu bagus ya. Astri, asli Betawi. Iya, iya dong. Kita kan dengan kutu renang Betawi. Nanti kalau misalkan kamu mau main, koling-koling dulu ya. Kalau misalkan kamu ada apa pergi jalan, kalau misalkan kamu nyasa, kamu bisa main nanti rumah. Oke? Oke. Oke. Pakai, 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 pakai. Pakai. Ada siapa? Adanya, adanya. Hah? Pengen, pengen, pengen. Cus. Tadi ada suara motornya si Bogi. Mana tuh bocah ya? Ape gue salah denger. Gak ada. Gak ada suara motornya? Vak ada suara motornya. Gak ada suara motornya. Anginuri. Terima kasih. Terima kasih. Kakek gak mau dengar apapun alasanmu. Kakek ini menjagamu, Talia. Kamu harus mendapatkan yang terbaik. Kamu ini sudah dewasa. Iya, kakek. Kakek tenang dulu. Pokoknya, kakek gak mau kamu sama dia ini. Ingat, Talia. Ingat. Besok kamu ulang tahun yang ke-28. 28, 28 itu bukan ABIGI lagi. Suruh dia nyari per-perempuan ABIGI. Bukan kamu. Kakek. Kakek tunggu, kakek. Talia belum setengah ngomong. Kakek. Maaf ya, Bodi. Kakek gak ada maksud ngomong kayak gitu. Itu karena kakek sayang sama aku. Sayang? Aku ngerti kok perasaan kakek kamu. Apalagi kakek kamu tuh sayang sama kamu. Pasti butuh perjualan untuk mendapatkan hati kakek kamu. Tapi, aku janji aku pasti berjuang buat kamu. Itu juga yang bikin aku harus terpaksa ngebohong sama kakek. Karena kamu masih anak kuliahan. Sebenarnya aku mau menangin kamu pada saat momen yang tepat. Sayang. Kamu jangan sedih lagi ya. Aku janji sama kamu. Pasti aku bakal berjuang untuk kamu. Kau jangan nangis lagi ya. Nanti, Kau akan menangis. Kau ikut kita nangis. Senyum. Senyum. Nah, Nah, gini baru cantik. Kamu mau emangnya jadi nenek-nenek. Gak mau kan? Makanya senyum. Ya. Sedih lagi ya. Yaudah, kalau gitu. Tunggu sekarang istirahat. Aku akan pergi. Bodi. Ya. Malah besok. Kita makan siang baru ya. Kamu mau kah? Siap, sayang. Dia, Tunggu. Ya. Hari ini, Tunggu. 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 hahh putih musuh mencintai gantengan lu tong? lihat gue bener lu gantengan Ihhihihih cakep lu apalagi sinyal Gagak jadi dah, muka lu jelek, lecek, ketilep. Eh, lu ya, kalau ada masalah lu ngomong sama ini ada apa? Nah, emang salah ya kalau misalnya kita mencintai wanita yang lebih tua daripada kita? Emang salah? Enggak kan? Tom, bener kan lu? Lu demen sama cewek yang lebih tua? Iya, enggak setuju. Emang ya, di kampung mali nih, di tempat seluruh kuliah, agak ada cewek yang lebih muda gitu? Masa dari yang lebih tua? Ya kan, yang sendiri yang bilang. Kalau misalnya cewek itu mencintai kira-kira ikhlas, tuh, apalagi dia tuh cantik, baik, soleha, rajin menabung. Tuh, apalagi coba? Komplitnya. Emang tuh cewek umurnya berapa? 28. Eta, itu umuran cingin lu, 28 tahun. Adiknya umurnya 28 tahun. Jadi, ini agak setuju. Emang iya sih, kakeknya juga gak setuju. Bener, Pan. Semua orang agak setuju. Kok gue jadi kepikiran ya? Kenapa nasib anak gue sama kayak Talia? Ape jangan-jangan... Tong, itu cewek namanya siapa ya? Talia-nya. Ah, Eda! Shhh! Oh, Anu! Oh, Anu! Oh, Anu! Oh, Anu! Bener, verasat gue. Nyak! Kok kaget kayak gitu sih, Nyak? Eda, gue kualat! Gue apa nyuruh non Talia jalan terus sama pacar berondongnya? Eh, taunya untuk berondong anak gue. Ya Allah, gue masih gimane? Malia! Ampun! Ya ampun! Apa? Malia, lunch bareng dong. Iya, bareng kita. Jadi kan kalau makanan lo gak habis, dilapisin sama kita. Betul. Ah, iya sih. Tapi, sorry gue gak bisa hari ini. Udah ada janji? Hmm, yaudah kalau gitu sukses siasai datingnya. Oh, susah banget ya. Bye. Eh, Jo! Eh, Jo! Ya, yuk ah. Keluar nih, Beb. Bye! Karena perhatianmu sempurlah. Hai. Hai. Ehm, kita makan siangnya di sana ya, restoran situ. Oke. Nanti kamu tunjukin aja jalannya ya. Iya. Oke. 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 Aduh. Aduh. Keluangin aku dong. Bentar aja. Oke. Aku pegangin aja. Kamu hati-hati, Beb. Aku gak bisa pakenya. Udah, udah, udah. Udah. Cis. Ratun! Selesai sama sayang. Jelin. Urdu. Duh! Baik kanan, ya. Regangat. Pelan-pelan. Karena perhatianmu sempurlah. Oh, oh. Kau untukmu. Aku mau. Aduh. Luang-luang. Alhamdulillah. Perhatian? Iya, iya. Ih, ini nginap. Gakau. Tuh kamu mau pesen apa? Ya Allah, mahal banget sih. Ya udah gak apa-apa, aku yang bayarin. Kamu mau makan apa, pesen aja. Ntar abis kamu aku yang liat menu. Iya. Doni. Doni. Oh, jadi itu yang namai Doni. Enggak. Eh, cepetan di sini aja. Tapi di sana lagi ada promo, udah di sana aja. Tapi di sini ada menu baru, enak. Coba dulu. Di sana tuh buy one get one. Oh, di sini aja. Aduh, mereka lagi. Kalo makan bareng, bisa bisa mereka kekos soal bodi. Terus gue harus bohong lagi. Terus ntar bodi bisa marah lagi sama gue. Aduh, gimana nih? Talia, kalo kamu risih jalan sama aku, Mendingin kita gak usah jalan ya. Dan gak usah makan bareng. Eh, bukan gitu. Enggak kok. Aku cuma, cuma bingung. Ya, aku tau kok di posisi kamu. Temen-temen kamu. Mungkin seharusnya aku gak di sini sama kamu. Bodi, Bodi kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Bodi, kamu tuh jangan salah nangkep dulu. Umur aku memang lebih muda daripada kamu. Tapi bukannya aku gak ngerti. Jangan. Apa jangan-jangan? Aku tuh cuma pelarian aja buat kamu. Bodi, Kamu kok mikirnya kayak gitu sih? Aku tuh gak mungkin sejauh itu sama kamu. Aku ini tulus sama kamu. Kamu jangan salah ngerti ya. Emang perlu. Aku ngerti kok. Mungkin bagi kamu, Aku tuh gak penting. Dan bisa diatur. Tapi aku ini manusia. Punya perasaan. Aku bukan robot yang bisa kamu perlakukan kayak gitu. Mungkin lebih baik kita jadi temen aja. Jadi sahabat. Mungkin lebih seru. Bisa bercanda bareng. Bisa kata tau-tau bareng. Daripada kayak gini. Gak enak. Nanti, Aku jadi antar jemput kamu aja ya. Kamu tinggal telepon aku aja. Terus gitu, Aku pamit pulang dulu. Gaudi. Gaudi. Gaudi tunggu dulu. Hujan Gerimis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, kebetulan lu, udah pulang. Nah, lu liat nih. Ih, lu lusuh amat. Ah, liat dong. Roti buayanya udah jadi sesuai yang lu mau. Noh, dipakein lope. Bahannya dijamin enak. Nontalia pasti suka. Bagus, kakak? Kak jadi, ma? Tong, tong. Hei, kakak jadi bagaimana? Eh, dengerin. Kemarin dulu lo. Wah, ini pan udah jadi rotinya. Lu bilang kagak jadi. Kalau mau kemarin, lu usah. Lu bilang kagak jadi. Nih bakal... Woy! Kenapa ya? Loh nangis? Eh, pake nanya lagi. Iya lah nangis. Lu kan udah liat tuh tisu numpuk kayak lembak gue. Iya, iya. Lo kenapa? Si Donny bikin ulang lagi ya? Hah? Apa jangan-jangan, pasti lu stress ya masalah kerjaan ya? Pasti gara-gara si cowok ganteng itu bodi, bodi. Iya, iya. Dia ngapain? Eh, tapi kayaknya kemarin lu sama bodi baik-baik aja deh. Iya. Terus? Iya, Mon. Karena gue takut diomongin sama kalian. Diomongin? Maksud lu apaan sih? Diomongin gimana? Bodi itu merondok. Dia masih kuliah di semester awal. Jadi, lo itu takut diomongin sama kita itu gara-gara si bodi berondok. Jadi lo bohong sama kita? Iya. Gara-gara itu makanya bodi marah sama gue. Dia bilang gue gak hargain dia. Katanya gue nyakitin hati dia. Terus... Terus dia ninggalin gue. Oh, iya sayang. Udah dong, jangan nangis. Kalau lo mau bahagia, lo jangan denger ngomongan orang lain. Yang ngejalanin hidup lo kan cuma lo sendiri ya kan? Duh, anak gue galau nih. Kasian bener lo. Tong! Woi! Lo galau. Kenapa apel di atas gitu sih, Tong? Erda kagak bisa galau di bawah apa? Duh. Nih, iya ngomong serius sama lo ya. Lo kudu ngertiin perasaannya si Talia. Dia entupan cewek. Terus sekarang dia punya dedemenan yang umurnya di bawah dia. Ya, agak berat sih, Tong. Lo kudu paham entuk. Ya, emang aku salah ya? Kalau misalkan aku tuh suka sama cewek lebih tua daripada aku. Ya, kagak sih. Cuman ya, butuh waktu. Untuk aja sih, simpel. Kagak ribet. Ya, insya Allah semuanya beres dah. Masa lo turun dari sana? Bisa kagak? Badi! Turun lo! Gue mau kasih tugas sama lo! Kek! Kakek! Ini kok gelap sih? Kek! Kakek! Selamat ulang tahun ya. Cucu kakek yang tersayang. Sekarang kamu sudah 28 tahun. Udah dewasa. Kamu harus cepat menikah. Gak usah buang-buang waktu lagi ya. Ya, kak. Makasih ya semuanya. Kakek punya kejutan lain buatmu. Apa tuh? Sebentar ya. Apa sih? Happy birthday, Talia. Maafin aku ya. Aku nyesel banget dengan apa yang udah aku lakuin ke kamu. Dan aku berharap kamu mau maafin aku dan nerima aku kembali. Gimana? Talia. Sudahlah. Doni ini sudah berkali-kali minta maaf. Kakek juga curah cocok sama dia. Mendingan kalian baikkan lagi ya. Iya dong, Talia. Gimana sih? Masa yang ulang tahun kamu maafin sih? Tapi... Terima, 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 terima. Dia selalu berhenti Harus Menurut dia Apalagi Talia Aku mau dipindahin ke Surabaya Aku jadi kepala cabang disana Dan aku berharap Kamu mau menikah sama aku Dan ikut sama aku ke Surabaya Gimana Tak sempurna Namun ku ingin kau Sedikit mengerti Tuhan sanggup Kaku Hidup Tanpa ada dirinya Lewati Waktuku Tanpanya Hadir Dalam Setahap nafasku Ku ingin Dia tahu Ku telah terbiasa Ku telah dengannya Meski cinta yang sederhana Ku tulus Mencintai Terus Terus Kerjaan aku disini gimana Ya kamu kan bisa pindah kerja disana Lagi pula Talia Kamu gak usah kerja Aku sanggup kebiayain kamu dan anak-anak kita nanti Tapi aku gak bisa diem doang dirumah Donny Udah deh Donny Aku tuh males ya debat sama kamu Selalu aja kayak gini ujung-ujungnya Sudah 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 Kalian dimana sih Baru aja baikan Sudah ribut lagi Kamu bener-bener berasipala ya Cukup Donny Kita tuh gak pernah sepakat Selalu ujung-ujungnya berakhir kayak gini Kita tuh buang waktu Dan kayaknya hubungan kita gak akan pernah berhasil lagi Dan aku udah males liat kamu Talia Talia kamu dengerin aku dulu dong Talia Sudah sudah Biar yang gak jadi sendiri Kamu sabar aja ya Ini apa? Kodi Kodi Iya, iya bentar Iya, iya bentar Iya, iya Iya, iya Begini keadaannya Cinta datang tiba-tiba Tuh, pake ngego lagi. Ya ampun, Mak. Padannya panas banget, Mak. Iya sih, tapi tadi Mak udah kompres dia, udah Mak kasih jamu, udah kagal ngapa-ngapa, besok juga udah bayan, iya. Mak, untuk malam ini, Taria boleh gak jagain bodi? Ya boleh, masa kagak boleh. Eh, Mak, mau minum apaan? Gak usah repot-repot, Mak. Gak repot, ketimbang air doang, bentar ya. Dih, angat ya. Bentar ya. Terima kasih, Mak. Iya, iya. Diam-diam, ku terkoda, ku terkoda. Cerita tentang kamu, Pa, ada dia. Sahabatku, Dia jadi tempat curhatku. Bila ada yang betul, Siapa dirimu? Aku bilang saja kau pacar. Sahabatku, Anggap saja kau rahasiaku. Aku rahasiamu. Ini roti buaya kok balik lagi kesini sih? Ini kan buat Talia. Nyak? 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 Talia? Astagfirullahaladzim. Dimana Talia? Berarti tadi malam gua dengar suara, Kayak suara Talia. Beneran nih, Talia? Mineran di atoji Setengahun, Kau datang membuka hatiku lagi Eh, kak Talia, kenapa tidur di sofa, kenapa gak di... Nyak, nyak Kamu kok manggil kakak sih, kan udah janji gak manggil aku kakak Kau untukku, aku mau, aku mau, kau yang mengisi hatiku selanjutnya Selain mengisi dan menyatakan Talia, kamu kemana sih Assalamualaikum Waalaikumsalam Talia Kamu kemana aja Maaf ya, kak Talia langsung pergi ninggalin kakak gitu aja Kak, kakak mau kan Talia bahagia Iya Kalau begitu, kakak mesti setujuin Talia pacaran sama Bodi Talia cinta sama Bodi kek Begitupun Bodi Talia udah gak peduli lagi dengan omongan orang Bukankah kebahagiaan itu bukan kebahagiaan itu dari diri kita, dari hati kita kek, bukan dari penilaian orang lain Talia mau kakek menyetujui hubungan kita dan doain kita kek, itu aja Talia 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 kakek menyetujui hubungan kalian Talia Talia menyetujui hubungan kalian ya Talia menyetujui hubungan kalian Bukankah Talia menyetujui hubungan kalian Tidak Enggak kelihatan ya? Sini-sini. Naik. Angkat kaki kanan. Iya, pelan. Enggak tangga. Lagi. Pelan-pelan. Angkat lagi. Terus? Naik lagi. Masih panjang tangganya? Iya. Ayo. Lagi. Enggak, enggak. Udah. Oh, udah. Udah sampai. Tunggu-tunggu. Aku buka ya. Kita dimana sih sebenarnya? Yay. Bagus gak? Kok? Udah candi-candi kayak gitu. Emang kita dimana? Bodi. Aku mau minta maaf sama kamu. Karena udah kecewain kamu dengan ketidakdawasan aku. Dan aku mau bilang terima kasih. Karena kamu udah bikin aku sadar. Kalau cinta itu gak punya batas. Bahkan sama umur. Kayak pemandangan di sini. Gak ada batasnya. Sama juga kayak cinta aku sama kamu. Jadi... Makasih ya. Tapi... Aku gak suka kalau kamu tuh ngomong kata-kata maaf. Tapi ngomong terima kasih. Aku paling suka kalau kamu tuh ngomong kata-kata... I love you. I love you. Memikirkan masa depan Eh, yuk mau beliti Beliti lagi Bung jahat itu, orang jahat itu Melolak perang jalan miram Nih Aku aja ya Eh, sok, tugasnya Oke Satu untuk Merasakan cinta Dua untuk Memikirkan masa depan